Bikin goe bawang super simple, renyah dan gurih Kalau sudah coba resepnya, pasti ketagihan Ini cocok banget untuk sajian di hari raya ataupun ide jualan Yuk langsung aja kita buat Pertama-tama siapkan 6 siung bawang putih dan 12 siung bawang merah Selanjutnya ini aku mau haluskan dengan chopper Nah seperti ini cukup Lalu pindahkan ke dalam wadah lain Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Daun seledri pakai secukupnya Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata Kalau sudah, masukkan 1 butir telur 50 gram margarin Aduk sampai semua bahan ini tercampur rata Setelah semua bahan ini tercampur rata Ini aku mau masukkan 75 ml santan Kemudian diaduk sampai rata Selanjutnya aku mau campur menggunakan tangan Seperti ini Kita campur semua bahannya sampai adonan kalis Seperti ini cukup Ini siap untuk kita cetak Siapkan loyang yang sudah ditaburin dengan tepung terigu Selanjutnya ambil sedikit adonan Lalu kita pipihkan Ukurannya sesuai dengan selera Lalu ini kita potong pakai gunting seperti ini Potongnya sesuai selera ya Bebas Saat gunting adonannya tertumpuk seperti ini Nggak apa-apa ya Nanti saat digoreng akan terpisah Nah kalau sudah ini siap untuk kita goreng Panaskan minyak Pastikan minyaknya benar-benar panas Lalu masukkan kue bawangnya Ini kita goreng menggunakan api kecil Sambil terus diaduk biar tidak kosong Nah kita aduk terus agar matangnya juga bisa merata Setelah berwarna kuning keemasan Itu tandanya sudah matang Kita angkat dan diiriskan Lakukan hal yang sama sampai habis ya Setelah kuenya dingin Ini kita masukkan ke dalam toples seperti ini Bisa untuk ide jualan Kue lebaran Dan ini dia hasilnya Kue bawang kunting Rasanya beneran enak Keringnya dan gurih Terima kasih ya sudah nonton videonya Sampai selesai Sampai jumpa di video aku selanjutnya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya